susi pujiastuti ikut murka usai kabar mengenai kate sangrawayang yang menolak pandawara grup untuk membersihkan pantai loji susi pujiastuti ikut menyampaikan kekesalannya terkait kasus tersebut sebelumnya pandawara grup mengungkap rencana tip tersebut untuk membersihkan pantai loji di sukabumi yang diklaim sebagai pantai paling kotor nomor 4 di Indonesia selamat datang di pantai terkotor nomor 4 di Indonesia tulis pandawara memperkenalkan pantai tersebut pandawara grup lalu mengajak warga masyarakat setempat untuk ikut membersihkan pantai loji pada 6 Oktober 2023 mendatang namun sayangnya rencana ini terancam batal digelar karena alasan khusus pemerintah desa sangrawayang belak-belakan menolak aksi pandawara grup ini yang mereka sebut seolah tidak transparan terkait gelaran tersebut kalau dari saya kalau transparan terbuka dari pemerintah itu silahkan kalau seperti yang kemarin dimusyawarahkan di desa itu saya nggak mengizinkan saya mah ujar muhtar kepala desa sangrawayang mengenai penolakan dari kates sangrawayang untuk aksi pandawara grup ini susi pujiastuti memberikan tanggapan tegasnya dia pun ikut dibuat kesal mengenai penolakan tersebut ya ampun bok diakui dan terus dibersihkan tulis susi pujiastuti melalui akun instagramnya sontak reaksi susi pujiastuti ini menuai reaksi dari netizen banyak yang sependapat dengan aksi pandawara grup yang ingin membersihkan pantai loci yang terkenal penuh sampah di sepanjang pesisirnya selamat menikmati